Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sedulur-sedulur Ngarit mania semuanya Di pagi yang kurang cerah ini Saya sebagai Profesor Di padepokan kubuk asmorofam Mau menjelaskan Seperti janji saya yang kemarin Karena kalian semua Turut berantusias mengikuti kuliah Dunia persekutan saya Maka saya akan memberikan Kuliah terbaru pada pagi Hari ini untuk cara Yang benar dan tepat Mengarit Suket Odot Ini namanya Suket Odot Suket Odot yang sudah tua Nama latin dari Suket Odot ini adalah Odotus otongikus Itu sangat Enak sekali Ini Suket Favorit bagi hewan-hewan ternak Terutama wedus Ataupun sapi Itu sangat favorit sekali Karena Suketnya ini Tingginya Hanya sekitar Paling tinggi seperti ini ya Sekitar berapa ini 50 cm 50 cm ya 50 cm Dan daunnya itu Daunnya itu seperti ini Daunnya itu Empuk Tidak seperti Suket Suket gajah Kalau Suket gajah itu batangnya sangat tebal sekali Dan Suketnya itu panjang-panjang dan sangat kasar sekali Banyak Di sini Di pinggir-pinggiran Suket ini Di sininya itu banyak Apa namanya Kayak duri-duri bergerigi-bergerigi itu Nah ini juga sebenarnya ada ini Ini ada Cuman kalau Suket Odot ini Sangat empuk sekali Jadi dikunyah oleh Cocotewedus itu sangat Kerius Kremus Kremus Sekali Nah ini Ini adalah batangnya Daripada Suket Odot Suket Odot Nah kali ini Di pagi hari ini Saya akan memperkenalkan Suket Odot Dan saya akan Memberikan kuliah tentang Ngarit Suket Odot yang baik dan benar Bagaimana caranya Biar agar nanti tumbuhnya itu Seperti ini Nah ini Suket Odot yang baik dan benar itu Pengaritannya nanti Akan seperti ini Nah Akan nyepor-nyepor Besarnya itu akan nyepor-nyepor Seperti ini Nah ini Ini adalah Suket Odot yang bagus Baik dan benar Dan ini adalah Pengaritan Suket Odot yang salah itu Seperti ini Nah ini Bisa dilihat ini Ini batangnya masih sangat tinggi sekali Ini Batangnya sangat tinggi sekali Dan ini akan Mengakibatkan Pertumbuhan Suket Odot itu Tidak maksimal Ini Suket Odotnya akan tumbuh kecil-kecil Jadi kalau Suka Suket Odot itu sudah seperti ini ya Usianya sudah Di Masa akhir balik Lebih Nah itu Suket Bagus-bagusnya untuk dipanen Nah ini Nah ini contoh juga Yang jelek itu seperti ini Nah ini bisa bisa lihat ini Ini batangnya dari bawah Sampai ke atas sekitar 20 cm Itu sangat Sangat tinggi sekali Dan Nah ini Bisa dilihat Pertumbuhannya ini Kurang maksimal Nah ini pertumbuhan kurang maksimal Kurang gede Beda dengan yang ini Beda dengan yang Dari bawah lah Seperti ini Ini contoh yang bagus itu Seperti ini Nah ini Batangnya akan besar Dari bawah Ya kan Sampai ke atas Ini juga masih remaja ini Ini juga enak-enaknya Di Babati Di Dirit Itu benak-enaknya Dan nanti Saya juga akan menerangkan Tentang bagaimana Cara menanam Suket Odot Agar Suket Odot itu Berlipat-lipat ganda Dalam pemanenannya Setelah kita babat Suket Odotnya setelah kita babat Ya Ini jelek juga ini Ini karena Tanduran lawas ya Ini ya Ini setelah kita babat Nah seperti ini Kurang lebih seperti ini Setelah dibabat nanti Maka setelah ini Dia akan Membentuk banyak Nah ini Punya anak banyak Kayak gini Akan mekar Akan mekar Dan tumbuhnya Batangnya akan gede-gede Dan bagus-bagus Tebal-tebal Nah ini Seperti ini Seperti itu Ya kan Besar-besar Dan itu nanti Dikasih Rabu Urea Atau Rabu yang lain Terserah Anda Semampu Anda Kalau saya Pengen yang higienis Higienis Yang Ekonomis Maksud saya Ekonomis ya Rabunya yang murah-murahan saja Tapi hasilnya bisa maksimal Di Rabu Satu tekem Atau satu genggaman tangan itu Dapatnya Banyak Nah ini Suket-suket saya Ini Suket yang tinggi ini Yang dinamakan ini adalah Suket pacong Suket pacong mempunyai Batang yang kecil Ini akan saya tunjukkan Kepada Pengarit-pengarit Mania pemula Ini Saya seperti ini Ini Suket pacong ini Batangnya itu kecil Tidak seperti Suket gajah Batangnya kecil Dan dia akan tumbuh tinggi Seperti ini Nah ini godongnya Godongnya rumayan keras juga Hampir sama dengan Suket gajah Tapi ini proteinnya Protein Apa namanya Nutrisinya Di Suket pacong ini sangat Tinggi juga Tinggi 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 juga Untuk Kebutuhan nutrisinya Untuk bagi Kambing Oke Saya akan mempraktekkan Bagaimana cara Membabat Suket Odot yang baik dan benar Ini Saya membabat ini dulu Ini karena Mengganggu Ini Cara membabat Suket Odot yang baik dan benar Adalah seperti ini Dari poknya Dari pangkalnya ini Saya akan bersihkan dulu Biar teman-teman bisa melihat Dengan jelas Ini Ini ya Dari pok ini Dari pok ini Kita akan babat Dan ini nanti Bisa kita tandur lagi Atau kita tanam lagi Dari sini Kita akan Babat Nah Nah Seperti ini Ini penanap ini Pemanenan Suket Odot yang Dulunya salah ya Akan seperti ini Akan terlihat kecil-kecil Beda dengan yang lain Ya kan Yang benar-benar Dibabat dari bawah itu Akan gede-gede Kalau kayak gini Akan kecil-kecil Ya kan Jadi perlu diperhatikan Dalam penanaman Suket Odot Dan Nanti Setelah ini Kita akan bawa dulu Ke tempat yang Terang Biar teman-teman bisa Bisa mengerti Benar-benar melihat Nah ini Nah ini setelah kita Babati semua Nah ini kita akan Pacok ini ya Kita bersihkan Namanya kalau Bahasa Jawanya Dipocoi Biar bersih Nah Ini adalah Akarnya Atau tubuhnya Tubuhnya Atau batangnya Ini seperti ini Ini bisa kita potong-potong Dan kita bisa tandur Atau kita tanam lagi Di tempat yang lain Dan di next video yang akan datang Saya akan menerangkan Dan mengajari Cara penanaman Suket Odot Yang baik dan benar Menurut SOP Dan standar internasional Yang telah berlaku Jadi seperti itu Oke Semoga video ini Dapat bermanfaat Bagi teman-teman semua Yang pemula Dan bisa mempraktekan Sehingga bisa menjadi Pengarit-pengarit Internasional Dan profesional Seperti yang diidam-idamkan Banyak wanita Terima kasih Sekian Dari saya Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Gubuk Asmorofam Terima kasih